Hai hai halo sahabat pecinta catur kembali lagi di Catur Talk Indonesia karena cukup banyak diminta bang bahas juga dong permainan ketiga perlu diketahui pada permainan pertama Magnus Carlsen memenangkan permainan dan kedua draw dan ketiga ini adalah salah satu penentu bisa dikatakan apabila Wesley Soe kalah maka jelas dia kalah pada hari pertama final tetapi kita akan melihat apakah dia bisa melakukan draw atau counter take untuk itu stay tune di Catur Talk Indonesia baiklah teman-teman disini Wesley Soe membeli langkah dengan peon ke-4 dibalas peon ke-5 kuda ke-F3, kuda ke-C6 dan gajah ke-C4 pembukaan Itali begitu pun juga dengan pada permainan pertama gajah ke-C5 Gucupiano C3 mempersiapkan peon ke-D4 juga untuk menyelamatkan gajah sewaktu-waktu ke depan kuda ke-F6, D4 peon memukul peon, E5 D5 mengancam gajah, gajah ke-B5 kuda ke-E4 disini mengancam peon ke depan sehingga peon memukul peon mengancam gajah gajah ke-B6 kuda ke-C3 roh KD gajah ke-E3 gajah ke-G4 di dalam permainan game pertama menteri berpindah sehingga gajah juga berpindah lalu menteri berpindah ke-B3 dan disinilah pembeda yaitu dengan H3 mengusir gajah gajah mundur ke-H5 benteng ke-C1 gajah ke-A5 disini langsung memaku kuda roh KD gajah memukul kuda peon memukul kembali di posisi ini kuda ke-A5 yaitu mempersiapkan untuk mengusir gajah ke depan sebelum ini teman-teman dibahas juga secara live bahwa F5 adalah salah satu opsi yang bisa dilakukan tujuan utama ialah mencegah peon ke-G4 untuk mengusir gajah apabila peon n pasang maka menteri memukul kembali karena apabila G4 ini sudah berbeda menteri memukul kuda pertukaran menteri maka kita lihat di posisi ini peon bertumpuk dan benteng dapat memukul peon disinipun permainan masih cukup sebanding kita kembali manus kalsan memainkan dengan kuda ke-A5 dilanjutkan dengan G4 gajah mundur ke G6 kuda ke E1 yaitu untuk mengusir kuda ke depan peon ke F6 disini mencoba untuk menyelamatkan kuda sewaktu-waktu ke depan apabila diusir oleh peon F3 benar saja sebelum kuda mundur C6 mengusir gajah gajah mundur ke D3 barulah kuda ke G5 gajah mengukul gajah pertukaran gajah peon memukul kembali barulah gajah memukul kuda peon memukul kembali maka kita lihat teman-teman dimana 3 peon bertumpuk dari manus kalsan dan ini merupakan kerugian ke depan Waiseleso melanjutkan dengan mundur ke D3 langsung mengancam peon ke depan tentu cukup sulit untuk melindungi peon ini sehingga manus kalsan fokus pengaktifan perwira dengan kuda ke G4 dan juga mengorbankan peon sehingga mundur memukul peon mundur ke E7 dimana ke depan mensupport peon ke G5 disini benteng ke F2 dilanjutkan dengan manuver kuda ke depan dan juga mengontrol supaya kuda tidak bisa aktif dapat juga mensupport peon dan juga mengaktifkan benteng menumpuk benteng C5 sesuai rencana sebelumnya kuda ke G2 sesuai rencana benteng ke C8 benteng ke F1 peon memukul peon peon memukul peon benteng ke C6 mengancam menteri menteri mundur ke D3 benteng ke A6 disini mencoba bermaneuver mengancam menteri juga mengancam peon peon yang ada di baris ke 3 peon ke F4 benteng ke A3 sesuai rencana menteri ke G6 disini benteng memukul peon F5 dimainkan ini juga salah satu opsi terbaik tetapi sebelumnya ada juga opsi dengan peon memukul peon ini juga cukup baik dimana benteng memukul benteng benteng memukul benteng disini akan memajukan peon ke depan mengaktifkan benteng mengusir menteri dan ancaman skagmat sehingga apa yang harus dilakukan oleh hitam semisal kita ambil langkah pasif A5 maka E6 kuda ke D6 disini kuda ke F4 mengusir benteng benteng ke G3 skak ke raja ke H2 benteng memukul peon maka kuda memukul peon mengancam menteri dan kemana menteri harus melangkah menteri memukul peon menawarkan pertukaran menteri juga ancaman skagmat maka kuda ke F6 skak peon sedang dipin teman-teman dan apabila raja berpindah ke file hal langsung skagmat dan apabila ke F8 maka jelas kuda memukul benteng open skag raja ke G8 maka menteri simpel memukul menteri jelas ini hanya menunggu waktu untuk melakukan skagmat dan kita kembali namun disini juga Wesley Soe membuat salah satu langkah terbaik dengan F5 mendorong peon ke depan mengancam menteri juga mengancam pion yang ada di G7 raja ke H8 melepaskan pak 1 tentunya maka peon ke F6 tetap peon memukul peon peon memukul peon mengancam menteri menteri ke H7 dan disini menawarkan pertukaran menteri juga ancaman skagmat maka teman-teman pause video ini temukan langkah terbaik Wesley Soe yang juga membuat manus Carlsen menyerah di posisi seperti ini bagaimana teman-teman selamat bagi yang menemukan langkah itulah dengan menteri gigit 7 skag dan disini juga manus Carlsen menyerah mengapa demikian menteri harus menerima maka peon memukul kembali disini melakukan skag raja memukul peon maka benteng memukul benteng kita lihat unggul satu perwira jelas di dalam skala grandmaster unggul permainan dan untuk itulah hitam menyerah bagaimana teman-teman permainan ini cukup menarik dan juga cukup sengit ya final antara Wesley Soe menghadapi manus Carlsen jadi kira-kira siapa malam ini yang akan menjuarai turnamen ini tuliskan vote dan dukungan anda di kolom komentar ya seperti biasa di akhir permainan kita masuk ke sesuai sepajal tentunya seperti biasanya sebelum kita masuk ke sesuai sepajal kita akan membahas dan disini putih melangkah dan ada kombinasi skagmat dan betul langkahnya ialah dengan kuda ke hal 5 skag apa yang harus dilakukan oleh hitam kita akan membahas peon menerima atau raja berpindah oke raja berpindah ke gilapan kita ambil maka kuda ke hal 6 skag satu-satunya raja berpindah ke hal 8 maka benteng memukul benteng skagmat oke dan di dalam posisi ini yang kedua bahwa peon menerima maka kita akan korbankan benteng benteng ke g4 skag lihat teman-teman sehingga peon menerima maka menteri ke f6 skag dan ini cukup penting satu-satunya raja berpindah ke g8 maka kuda ke h6 skagmat teman-teman inilah kuncinya ya dan kita masuk ke fajal selanjutnya dan berikut teman-teman fajalnya kita lihat bahwa hitam akan promosi ke depan sebentar lagi maka temukan langkah terbaik bagi putih untuk membuat draw di posisi ini oke putih melangkah dan remis tuliskan secara lengkap di kolom komentar dan kami akan memilih dan mengepin bagi jawaban yang benar sehingga dapat dilitulis oleh semua sahabat pencinta catur baiklah kawan-kawan demikilah game ketiga bagaimana Wesley Soe meng-counter attack Magnus Carlsen sehingga menyamakan poin dan apabila ada saran dan request ke depan lagi jangan ragu tuliskan di kolom komentar dan kami akan berusaha membuat terkuasa dari anda dan mari kita support channel dengan cara like subscribe dan share tentunya mari juga kita support terus pecaturan kita Indonesia yang semakin jaya salam catur talk Indonesia sampai jumpa di video berikutnya keep sharing and keep laughing bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.